Intro Saudara pendengar sekalian Radio Horror Indonesia Segera dimulai Radio Horror Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama Dan kali ini dalam segmen Radio Horror Indonesia Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup Kita jumpa lagi di segmen Radio Horror Indonesia Yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian Nah, seperti biasa dalam segmen Radio Horror Indonesia ini Saya akan membacakan beberapa cerita horror Untuk teman-teman Adapagrangan Bagi teman-teman yang ingin ikut Membagikan cerita pengalaman mistisnya Bisa dikirim ke email kami Adapagrangan20 at gmail.com Atau DM kami di Instagram Aag Channel Mengawali RHI FM malam ini Ada cerita mistis dari Bang Majid Tentang pengalaman pamannya ketika menebang kayu di hutan Dan bertemu dengan kunti lenak hitam Pemakan organ vital laki-laki Oke, seperti apa ceritanya? Teman-teman Adapagrangan? Ceritanya mulai dari sini Cerita ini dialami langsung oleh temannya paman saya Yang berprofesi sebagai penebang pohon Untuk dijadikan kayu atau papan Hingga balok dari sebuah perusahaan Yang nantinya Kayu-kayu yang sudah jadi tersebut Akan dikirim ke sekitar Kalimantan Selatan Atau bahkan keluar daerah Hingga ekspor ke luar negeri Tokoh yang saya sebutkan sebagai temannya pamanku ini Dalam cerita kali ini Kita sebut saja sebagai paman Agar memudahkan pemahaman Bagi sahabat Adapagrangan Pada tahun 2001 Paman diberangkatkan oleh perusahaan Dari sebuah kota Menuju hutan pedalaman di pulau Kalimantan Beserta tiga orang rekan Satu profesinya Perjalanan tersebut memakan waktu yang sangat lama Karena dikala itu Perjalanan atau transportasi Hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal Yang terkesan sangat lambat Setelah beberapa lama dalam perjalanan Paman dan rekan-rekannya pun tiba Di sebuah kampung yang dihuni oleh Saudara-saudara dayak kami Yang sebagian besar masih menganut Agama keharingan Atau kepercayaan dari para leluhur Sesampainya di sana Mereka pun langsung menemui kepala adat Atau sesepuh desa Untuk meminta izin menabang kayu di hutan mereka Memang sebelumnya Pihak perusahaan pun sudah permisi Dengan para tokoh kampung Untuk lahan yang ada di sana Dan sudah diizinkan oleh para sesepuh Tapi tidak ada salahnya Kata Paman Untuk meminta izin dan permisi lagi Karena siapa tahu Nantinya mereka akan membutuhkan bantuan warga Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Mereka pun menginap semalaman di kampung itu Dan singkatnya Ketika pagi tiba Mereka pun bergegas Dan langsung bersiap-siap untuk berangkat Dengan minta antar klotok Atau kapal mesin dari warga sekitar Untuk mendatangi lokasi penebangan Yang jaraknya puluhan kilometer Dari kampung tersebut Singkatnya keempat orang itu pun Akhirnya sampai di lokasi Yang ternyata Di sana sudah ada sebuah pondok kecil Yang cukup lah Untuk dihuni untuk empat orang penebang kayu Dan di sana juga sudah tersedia Peralatan tebang Seperti chensho Atau shinsho Dan mandau Hingga keperluan logistik Seperti beras Ikan asin Sarden Telur Dan lain-lain Yang terlebih dahulu sebelumnya Sudah dipersiapkan oleh pihak perusahaan Karena di kampung tadi Mereka bergegas berangkat Maka mereka pun tidak sempat Untuk sarapan pagi Maka Ketika sudah berada dalam pondok Mereka pun bergegas masak Dan makan Setelah itu Rencananya mereka akan langsung beranjak Untuk menebang pohon Sejujurnya Kata paman Ketika baru menginjakkan kaki di hutan itu Dia sudah merasakan hawa yang tidak enak Perasaan was-was dan merinding Selalu menerpanya Apalagi saat malam hari Yang suasananya Sungguh sangat tidak enak Padahal beliau ini adalah penembang Yang sangat berpengalaman Dan sudah kenyang hidup Dalam hutan pedalaman Namun kali ini Terasa sungguh sangat berbeda Pada hari kedua mereka di hutan itu Tiba-tiba Salah seorang rekan paman Berbicara suatu hal Yang dinilai tidak sopan Atau melanggar pantangan Yang ada di hutan Tempat mereka bekerja Enak ya Kalau ada wanita disini Nemanin kita Waktu pulang kerja Nggak perlu capek-capek masak Pasti langsung disiapkan hidangan Perlu diketahui Di sebagian besar Di hutan Kalimantan ini Sangat dilarang keras Berhayal seperti itu Karena itu adalah Salah satu pantangan Ketika berada dalam hutan Mendengar rekan yang nyeletuk Seperti itu Bukannya mengingatkan Kedua orang teman lainnya pun Langsung ikut berhayal Dengan mengiakan Guyonan tersebut Kecuali paman Hush Nggak boleh ngomong seperti itu Kita ini sedang berada di hutan Tolong jangan sombral Namun ketiga temannya itu Tidak memperdulikan Teguran dari paman Dan memilih Untuk lanjut bercanda Dengan candaan-candaan Yang kotor Sore pun tiba Mereka pun bergegas Mengemasi alat-alatnya Dan mulai berjalan Menuju arah pondok Saat dalam perjalanan Lagi-lagi teman-temannya paman Mencandakan apa Yang tadi mereka candakan Saat siang hari Paman pun Hanya bisa menghalang Nafas panjang Sembari beristighfar Mendengar cerotokan-cerotokan Yang dirasa tidak pantas Untuk diucapkan Singkatnya Mereka pun sampai di pondok Dan salah satu rekan paman Kala itu Langsung bergegas Memasuki pondok Untuk mengambil peralatan mandi Yang akan mereka pakai Untuk mandi di sungai Namun Bukannya mengambil peralatan mandi Rekan paman tersebut Tiba-tiba berteriak Seolah-olah Sedang merasa Kegirangan Sana Lihat sini Ucapnya Memanggil teman-temannya Semua pun langsung bergegas Menuju dapur pondok Hingga Sesampainya di sana Mereka terlihat terkejut Dengan apa yang mereka lihat Ternyata di sana Sudah ada hidangan Berupa makanan Yang terlihat sangat enak Seperti ayam panggang Ikan bakar Daging sapi matang Dan nasi panas Hingga sayur-mayurnya Semua rekan paman Yang tadinya berniat Untuk mandi pun Lebih memilih Untuk siap-siap Untuk menyentap Makanan yang mereka lihat Kecuali paman Paman lebih memilih Untuk memakan nasi Dan lauk Sisa tadi pagi Sebelum teman-temannya Menyentuh hidangan itu Lagi-lagi Paman mengingatkan Tolonglah Jangan dimakan Coba kalian pikir Ini hutan belantara Dari mana asalnya Semua makanan itu Coba Ingat Tidak ada yang gratis Di dunia ini Ucap paman Dengan nada yang serius Beberapa kali paman Mengingatkan Namun mereka Tidak peduli Dan seolah-olah Sudah terhipnotis Oleh hidangan tersebut Disela ingin Menyentap hidangan itu Salah satu dari mereka pun Berkata Yang ditujukan Kepada paman Kalau kamu tidak Mau makan Ya sudah Ini rejeki loh Gak baik Menolak rejeki Ya kan bisa aja Saat kita bekerja Ada warga desa Yang sedang berpesta Karena kita gak berada Di pondok Maka mereka Letakkan saja hidangan Di sini Sahutnya dengan sedikit Bernada tinggi Tidak mungkin Warga desa Memberi sesuatu Tanpa memberitahu kita Mereka punya adab Dan tidak mungkin Langsung meninggalkan Makanan begitu saja Apalagi itu Nasinya masih panas Berarti baru-baru saja Itu hidangan dihidangkan Kata paman Menasihati Tapi lagi-lagi Mereka tidak peduli Dan malah asik Dengan sangat lahap Menyentap makanan itu Wah Lezatnya Timpal Salah seorang Di antara mereka Sambil mengacari paman Paman pun tidak peduli Dan memilih Untuk lanjut makan Makanan sisa Bekas mereka Pagi tadi Setelah semuanya Selesai makan Mereka pun memilih Untuk bersantai Hingga rebahan Dan Tidak terasa Malam pun tiba Mereka pun Bergegas untuk Menggantung kelambu Atau memasang kelambu Guna menghindari Gigitan nyamuk hutan Mereka masing-masing Memakai satu kelambu Dan kebetulan Kelambu paman Berada di paling ujung Atau paling pojok Pondok yang ditempati paman itu Kebetulan lantainya Tidak terpaku Atau hanya dipasang Alakadarnya Dan mereka pun Kala itu Tidak menggunakan Tilam Mereka hanya Memakai lapik tikar Untuk menutupi Bolong-bolong lantai Dari arah Bawah Barumahan Atau bawah rumah Pada malam itu Belum lagi 30 menit Sehabis memasang Kelambu Tiba-tiba Ketiga rekan paman pun Sudah mendengkur Secara bersamaan Yang artinya Semua sudah Tertidur pulas Paman pun heran Dan merasa aneh Karena malam kemarin saja Hampir pukul 12 malam Mereka masih asik Bercengkrama di kampung Tempat mereka menginap Tapi malam ini Kenapa mereka bisa Langsung tidur Sepulas itu Namun kala itu Paman lebih memilih Untuk tidak memikirkan Hal yang bukan-bukan Hah Sudahlah Mungkin mereka lelah Gerutup paman Dalam hati Paman pun mencoba Memenjamkan matanya Namun Setelah Satu sampai Dua jam kemudian Paman Tidak juga bisa tidur Beliau pun gelisah Putar kanan Dan kiri Mencari posisi Senyaman mungkin Agar bisa Secepatnya tidur Entah kenapa Bagaimanapun Dia berusaha Tetap saja Beliau tidak bisa tidur Sampai akhirnya Terdengar Sayup-sayup Suara wanita Cekikikan Dan sebagian Di antaranya Ada yang Terdengar Tertawa pelan Paman pun Membuka matanya Dan mencoba fokus Mendengarkan Apa yang Barusan ia dengar Pada awalnya Paman sempat berpikir Kalau Apa yang Barusan didengarnya Tidak lain Hanyalah Sebuah halusinasi Namun Seperti mengikuti Arah hembusan Angin Tawa itu pun Terkadang Hadir kembali Hingga beberapa menit Kemudian Suara itu Terasa kian mendekat Dan tambah dekat Paman yang Paman yang Paman yang paham Betul Kalau tidak ada Orang lain Di hutan itu Selain mereka Berempat Sontak saja Sangat kaget Dan tentunya Sangat ketakutan Hingga Semenjak mendengar Suara itu Beliau pun Tidak henti-hentinya Merinding hebat Perasaan ketakutan Hingga was-was Dan perasaan Yang sangat tidak Enak pun Tidak bisa Dihindarkan Perlahan-lahan Suara Tawa itu pun Akhirnya terdengar Sampai di area Pintu dapur pondok Yang hanya Tertutup oleh Sebuah tikar Yang dikaitkan Ke sebuah paku Yang sangat mudah Tentunya Bila pintu itu Dibuka dari Arah luar Maupun dalam Dan Benar saja Sosok-sosok itu pun Akhirnya mulai Masuk ke dalam pondok Dimana tidak ada Satu rekan paman pun Yang sadar Akan hal itu Kecuali paman sendiri Saat sosok-sosok itu Sudah masuk ke dalam pondok Paman pun bangun Dan memperjelas Pandangannya Dari arah Dalam kelambu Semua tidak terlihat Begitu jelas Karena pondok Yang paman tempati itu Hanya memakai Lampu teplok Sehingga menghasilkan Cahaya yang Tidak begitu terang Atau bisa dikatakan Remang-remang saja Walau hanya Mengandalkan Penerangan yang Seadanya Samar-samar Paman melihat Ada sekitar Empat sosok wanita Yang berdiri Dan berbisik-bisik Dengan suara Yang tidak jelas Hingga Salah satu wanita itu Pun mulai Mendudukkan Badannya Dan langsung Masuk ke dalam Kelambu yang Berada persis Di sebelah Paman Dimana Di dalamnya Terdengar Dengkuran Dari teman Paman Yang dirasa Tidak sadar Bahwa Kelambunya Sedang dimasuki Oleh sosok wanita Oh iya Oh iya Di saat Paman yakin Bahwa suara Dari sosok tersebut Kian mendekat Paman pun Mendatangi Semua kelambu Teman-temannya Dan berusaha Membangunkan mereka Dengan mengguncang-guncang Tubuh mereka Namun Tak satu pun Dari mereka Yang mau terbangun Dan tetap saja Mendengkur Atau lebih tepatnya Tidur mereka Sama persis Seperti orang mati Atau bisa disebut Sebagai tidur mati Setelah Masuk ke dalam Kelambu Yang persis Berada di sebelah Paman Samar-samar Sosok wanita itu pun Terlihat duduk Di arah kaki Atau lebih tepatnya Berada di antara Selangkangan Teman Paman Walau dalam posisi Yang sangat ketakutan Paman sedikit penasaran Dan ingin melihat Secara langsung Apa yang akan Dilakukan oleh Sosok wanita itu Sehingga Beliau pun Membenarkan diri Dengan perlahan-lahan Dan Tanpa suara Beliau menunduk Dan Menyingkap sedikit Bawahan kelambunya Dan kelambu temannya Beliau hanya berani Menyingkap sedikit Bagian bawah saja Yang mungkin Seukuran jari Agar mata beliau Bisa melihat dengan jelas Apa yang Sebenarnya Ingin dilakukan Oleh sosok itu Kepada temannya Setelah berhasil Mengintip Tanpa diketahui Oleh sosok wanita itu Paman mendadak Terkejut Setengah mati Dengan apa yang Dilihatnya Hingga jantung Paman spontan Berdegup kencang Dan tubuh beliau pun Mendadak gemetar Paman melihat Sosok wanita Yang sangat amat Menyeramkan Rambutnya sangat lusuh Dan kukunya Sangat panjang Terlihat Giginya pun bertaring Terlihat Tangan dari sosok itu Yang terus-terusan Mengusap mulutnya Yang tak henti-hentinya Mengeluarkan air liur Setelah Mengusap air liurnya Tangan dari sosok itu pun Tiba-tiba langsung Membuka sarung Yang digunakan oleh Rekannya Hingga terlihat Alat kelaminnya Sesekali Wanita itu Cekikikan kecil Saat meraba Alat kelamin Temannya Paman Dan tiba-tiba saja Tangan sosok tersebut Langsung mencukram Alat vital Teman Paman Dengan sangat keras Hingga putus Darah segar pun Langsung menyembur-muncerat Membasai Kelambu dari temannya Melihat akan Hal yang Sangat mengerikan itu Paman langsung Perlahan-lahan Menutup lagi Kelambu Tempat dia mengintip tadi Dan perlahan-lahan Beliau mengambil Posisi serbahan Agar tidak diketahui Oleh sosok-sosok itu Bahwa Paman telah terbangun Dan menyaksikan Segala kengerian tersebut Di setelah ketakutan Yang teramas sangat Paman pun berpikir keras Bagaimana caranya Agar beliau bisa lari Dan lolos Dari sosok-sosok Yang sudah ada Dalam pondoknya Beliau tidak ingin mati Seperti teman di sampingnya Di saat beliau Memikirkan cara Untuk lolos Dari tempat itu Tiba-tiba Sosok yang tadi Masuk ke dalam kelambu Dan mencabut Alat kelamin temannya itu pun Keluar dan langsung berdiri Menghampiri Sosok-sosok lainnya Sembari memamerkan Alat vital yang Dipegangnya Yang kemudian Sosok wanita itu Memakannya Hingga habis Terdengar Suara tertawanya Lepas dari sosok Yang memakan Alat kelamin tadi Disusul oleh Tawa dari sosok-sosok Lainnya Paman yang dari tadi Sudah keringat dingin Dan sangat ketakutan pun Kembali dikejutkan Dengan satu orang wanita lagi Yang mulai duduk Dan memasuki Kelambu sebelah Teman paman Yang tadi sudah Dicabut alat kelaminnya Sosok wanita itu pun Melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan Oleh sosok wanita sebelumnya Dia meraba Hingga mencabut alat kelamin Dari teman-teman paman Hingga beranjak lagi Keluar kelambu Yang kemudian memakannya Anehnya Pada saat wanita itu Meremas kelamin hingga putus Teman-teman paman Tidak ada yang sadar Mereka terus mendengkur Dan setelah Alat kelaminnya terputus Suara dengkuran itu pun mengecil Dan akhirnya Tak terdengar lagi Besar kemungkinan Menurut paman Mereka mati dalam hitungan menit Setelah alat kelamin itu Dicabut Karena kehabisan darah Satu persatu Secara bergantian Sosok wanita itu pun Memasuki kelambu Dan mengambil Hingga memakan Alat kelamin teman-temannya Di setelah ketakutan itu Paman pun tidak memenyerah Dan masih berpikir Bagaimana caranya Agar beliau bisa lolos Dari kematian Dan saat itu Tiba-tiba paman teringat Akan sesuatu Beliau ingat Kalau lantai dari pondoknya tersebut Tidak berpaku Alias dipasang ala kadarnya Beliau pun dengan sangat hati-hati Dan perlahan Mulai membuka lantai Dari pondok tersebut Hingga akhirnya Lantai itu pun terbuka Seukuran yang cukup Untuk beliau turun Lagi-lagi Dengan sangat hati-hati Dan berusaha Tanpa mengeluarkan suara sedikitpun Paman pun langsung turun Dan menutup Lantai itu lagi Dari bawah Agar keberadaan beliau Tidak diketahui Saat kelambu beliau Dimasuki oleh sosok itu nantinya Setelah keluar dari bawah pondok Paman pun perlahan-lahan Berjalan menuju hutan Beliau tidak mungkin Untuk pergi ke anak sungai Karena disana Tidak ada kapal Atau sampan Yang akan beliau naiki Untuk kabur Oleh karena itu Beliau pun nekat Berjalan memasuki Area hutan Paman pun terus berjalan Semakin ke dalam hutan Dan tidak tahu lagi Mau kemana Yang penting Jalan saja ke depan Hutan tersebut Sangat rimbun Hingga susah Bagi beliau Untuk berjalan Apalagi berlari Dalam jarak Sekitar 50 meter Dari arah pondok Tiba-tiba Terdengar suara Teriakan wanita Yang memecah Keheningan malam Mana jatahku Mana jatahku Paman berasumsi Bahwa sosok Yang berteriak itu Adalah sosok Yang akan Memasuki Kelambunya Dan jika Paman masih Berada dalam Kelambu itu Maka besar Kemungkinan Paman pun Akan bernasib Sama seperti Ketiga temannya Setelah mendengar Suara teriakan Yang memecah Keheningan malam Paman langsung Berusaha Mempercepat langkahnya Dengan sedikit gemetar Sembari menerjang Pohon-pohon Dan semak belukar Yang ada di hadapannya Tanpa senter Dan alat tebas Beliau hanya berjalan Ditemani oleh Cahaya bulan Duri yang menusuk kaki Dan badannya pun Kini tidak dihiraukan lagi Yang ada di pikirannya Saat itu Hanya berjalan Sejauh mungkin Agar dirinya bisa selamat Dari sosok Jadi-jadian itu Ketika sudah berjalan Kira-kira 300 meter Dari pondok itu Tiba-tiba Paman kembali Mendengar suara Sosok wanita tadi Yang nampaknya Mereka sedang mencari Dan mengejar Paman Paman pun Semakin gugup Dan bingung Harus kemana lagi Beliau berjalan Karena beliau Benar-benar Tidak tahu Arah dan tujuan Sementara Suara sosok itu Semakin mendekat Paman pun Tidak mau tinggal Diam dan pasrah Di sisa tenaganya Yang hampir habis Akibat menerjang Semak belukar itu Paman kembali berjalan Hingga beliau pun Melihat sebuah pohon Yang dirasa Bisa untuk dinaiki Dengan penuh perjuangan Beliau pun Menaiki pohon tersebut Hingga cukup tinggi Dan Sesampainya di atas Paman duduk Di sebuah dahan pohon Yang kira-kira Seukuran paha Orang dewasa Tidak berapa lama Setelah itu Maka benar saja Tidak sampai Lima menit Sosok-sosok Wanita itu pun Akhirnya sampai Di bawah pohon Tempat beliau Bersembunyi Anda tadi beliau Memilih pasrah Untuk tidak menaiki pohon Maka Dia tidak tahu Apa yang terjadi Selanjutnya Paman pun Hanya bisa berdiam Dan pasrah Hingga tanpa Beliau sadari Darah dari kaki beliau Yang barusan luka Akibat menerjang Semak belukar Menetes ke bawah Tepatnya mengenai Kepala salah satu Dari sosok wanita itu Menyadari Kepalanya Sedang dijatuhi Sesuatu Maka sosok hantu Jadi-jadian itu pun Langsung menoleh ke atas Dan Tepat Melihat ke arah Paman Terlihat dengan Samar Wajah dari Sosok wanita itu Yang pada saat itu Cahaya bulan Memang sedang terang Kali ini Paman hanya bisa Pasrah di atas pohon Sambil memandangi Makhluk yang Amat menyeramkan itu Sesekali Sosok itu Terlihat Senyum menyeringai Ke arah Paman Terlihat pula Ada seperti Bercak darah Di sebagian Wajah wanita itu Yang mungkin Darah tersebut Diakibatkan Oleh darah Dari kelamin Temannya Paman Yang tadi Sudah Dia makan Disini Sebuah keajaiban Terjadi Dimana Saat Sosok wanita itu Melihat Paman Sosok itu Malah diam Dan Hanya Sesekali Tersenyum Menyeringai Sosok itu Tidak mau Memberitahu Teman-temannya Yang sedang Sibuk Mencari Keberadaan Paman Malahan Sosok wanita itu Berbicara Dan terkesan Mengajak Teman-temannya Untuk pergi Kembali Ke arah Pondok Dan Akhirnya Keempat Sosok itu Kembali Ke arah Pondok Paman Yang masih Amat ketakutan Itu pun Masih Belum berani Turun Dan Lebih memilih Untuk Berdiam Di atas Pohon Itu Saja Hingga Kurang lebih Satu jam Berselang Tiba-tiba Sosok itu pun Kembali datang Namun Kali ini Yang datang Hanya sendirian Sosok itu Lagi-lagi Menoleh Ke arah Paman Sembadi Tersenyum Sambil Melambikan Tangannya Menyuruh Paman Untuk Turun Awalnya Paman Tidak mau Dan Terkesan Sangat Ketakutan Namun Pada akhirnya Beliau pun Turun Dengan hati Yang harap-harap Cemas Ketika Sampai Di bawah Persis Di hadapan Sosok Wanita itu Sosok itu Berkata Dengan Terbata-bata Kamu Sembunyi Di sana Pasti Ketauan Oleh Mereka Ayo Ikut Aku Kuantar Kamu Kekampung Sambil Gemetar Paman Mengangguk Dan Mulai Mengikuti Sosok Wanita Tersebut Mereka Pun Berjalan Beriringan Yang Anehnya Tanpa Paman Sadari Tiba-tiba Saja Ada Jalan Setapak Yang Lumayan Lebar Untuk Mereka Lalui Menuju Wanita itu Sambil Berkata Aku Dan Teman-temanku Sudah Mengintai Kalian Sejak Pertama Datang Kesini Aku Mendengar Teman-teman Berkata Yang Tidak Seharusnya Dan Aku Juga Melihat Kamu Melarangnya Tapi Mereka Tidak Menghiraukan Mereka Itulah Akibat Dari Perkataan Mereka Mereka Sudah Menanggung Akibatnya Paman Pun Tidak Bisa Berkata Apa-apa Kecuali Mengucapkan Maaf Dan Maaf Sosok Wanita itu Kembali Menyambung Pembicaraannya Aku Selamatkan Kamu Karena Kamu Orang Baik Dan Aku Tidak Mau Kamu Mati Dimakan Temanku Kubiarkan Kamu Selamat Agar Bisa Menceritakan Apa Yang Kamu Alami Dan Siapa Saji Yang Mendengar Akan Bisa Lebih Menjaga Sikap Ketika Mereka Berada Disini Paman Pun Mengiakan Apa Yang Disampaikan Wanita Itu Lalu Perlahan-lahan Muncul Aroma Wangi Aroma Itu Belum Pernah Dia Cium Semasa Dia Hidup Setelah Paman Mengangkat Dagunya Dan Menoleh Ke arah Sosok Wanita Itu Ternyata Wanita Itu Telah Berubah Menjadi Sosok Wanita Yang Sangat Bersih Namun Paman Masih Belum Bisa Melihat Wajahnya Karena Wanita Itu Dari Tadi Berjalan Di Depan Singkat Ceritanya Sekitar Pukul 4 Pagi Mereka Pun Sudah Sampai Di Ujung Kampung Dan Wanita Itu Hanya Bisa Mengantarkannya Sampai Di Sana Katanya Ada Sebuah Perisai Yang Menghalangi Dia Untuk Masuk Kedalam Kampung Tersebut Disitulah Paman Melihat Jelas Bagaimana Rupa Wajah Dari Sosok Wanita Itu Wanita Itu Sangatlah Paman Lihat Ketika Pertama Kali Ketika Berpamitan Dan Berterima Kasih Wanita Itu Lagi Berpesan Kita Hidup Berdampingan Jaga Adap Dan Sikap Bila Masuk Kedalam Hutan Karena Hutan Yang Kamu Lihat Bisa Saja Sebuah Perkampungan Atau Kerajaan Kami Bila Masuk Hutan Dan Kamu Melihat Buah Segar Tapi Tidak Ada Pohonnya Maka Jangan Dimakan Dan Kamu Jangan Lupakan Untuk Membawa Mandau Atau Parang Di Sadi Dalam Hutan Karena Itu Bisa Sedikit Menghalo Dari Gangguan Jin Jahat Paman Pun Hanya Bisa Berterima Kasih Karena Sosa Itu Memang Sudah Menolongnya Hingga Sampai Kampung Dan Kemudian Setelah Berjalan Beberapa Langkah Paman Menoleh Ke Belakang Sosok Itu Sudah Tidak Ada Dan Jalan Setapak Pun Juga Menghilang Perlahan-lahan Paman Menyusuri Rumput-rumput Dan Kayu Kecil Untuk Menuju Jalan Kampung Hingga Akhirnya Dia Pun Sampai Di Kampung Paman Langsung Menuju Ke Rumah Sesepuh Desa Sesampainya Di Sana Beliau Mengetuk Pintu Rumah Lalu Sesepuh Pun Terbangun Dan Mempersilahkan Paman Masuk Namun Paman Tidak Masuk Beliau Hanya Di Luar Sambil Menceritakan Apa Yang Beliau Alami Malam Ini Mendengar Itu Sesepuh Pun Langsung Membangunkan Anaknya Dan Sang Anak Langsung Disuruh Membangunkan Beberapa Warga Singkatnya Warga Pun Berkumpul Dan Masing-masing Siap Dengan Mandau Dan Tombak nya Ada Sekitar 12 Orang Yang Berangkat Termasuk Paman Dan Kepala Adat Atau Sesepuh Desa Menuju Lokasi Penebangan Dengan Menggunakan Kapal Klotok Sekitar Pukul Setengah 6 Pagi Mereka Pun Sampai Disana Dan Benar Saja Teman Teman Paman Ditemukan Sudah Meninggal Dengan Alat Kelamin Yang Tercabut Dan Darah Segar Memenuhi Tirai Kelambu Masing-masing Mereka Meninggal Dalam Keadaan Mata Yang Melotot Dengan Mulut Yang Menganga Para Warga Desa Pun Bergegas Mengangkat Mereka Menuju Kapal Klotok Hingga Akhirnya Mereka Sampai Di Kampung Dan Hari Itu Juga Paman Dan Ketiga Jasad Temannya Langsung Mencarter Kapal Untuk Membawa Jasad Itu Pulang Ke rumah Duka Masing-masing Itu Dia Cerita Pertama Dari Bang Majid Tentang Pengalaman Pamannya Di Hutan Kalimantan Ngilu Juga Si Ya Bacanya Kuntilanak Hitam Ini Seperti Cerita RHI FM Sebelumnya Cuma Ini Lebih Detail Lagi Amit Amit Jangan Sampai Ketemu Yaudah Kita Lanjutkan Cerita Berikutnya Kali Ini Ada Cerita Tentang Pak Hidayat Seorang Penjaga Kamar Mayat Seperti Apa Pengalaman Mistisnya Teman-teman Ada Pagerangan Ceritanya Mulai Dari Sini Hari Hari Sudah Sore Tapi Pak Hidayat Masih Sibuk Dengan Pekerjaannya Dia Tengah Menyikat Sebuah Meja Beton Dengan Permukaan Yang Dilapisi Oleh Keramik Putih Permukaan Itu Membentuk Sebuah Lengkungan Yang Lebih Rendah Dari Sisi Meja Itu Pak Hidayat Dengan Sabar Menyikat Permukaan Keramik Dengan Sikat Kecil Yang Dia Pegang Sementara Tangannya Yang Lain Memegang Selang Yang Terus Mengalirkan Air Dia Membilas Semua Noda Yang Baru Saja Dibersihkan Hingga Noda Itu Larut Terbawa Oleh Air Yang Mengalir Melalui Celah Kecil Di Sisi Meja Beberapa Kali Dia Harus Menyikatnya Dengan Keras Agar Noda Kemerahan Itu Hilang Setelah 10 Menit Berselang Akhirnya Permukaan Meja Itu Bersih Pak Hidayat Menutup Keran Agar Air Yang Mengalir Di Selang Berhenti Lalu Mengelap Tangannya Yang Masih Basah Kepakaiannya Hari Itu Pak Hidayat Mengenakan Sebuah Celana Bahan Berwarna Coklat Dan Kaos Berkerah Garis Garis Coklat Sebuah Sandal Jepitua Terselip Di Kakinya Hari Itu Juga Dia Bekerja Sendirian Tempat Tidur Beroda Dan Beberapa Kain Putih Sudah Sekitar 15 Tahun Dia Bekerja Di Ruangan Itu Sudah 15 Tahun Juga Dia Bekerja Dengan Penghuni Ruangan Itu Setelah Selasai Membersihkan Meja Keramik Besar Itu Pak Hidayat Berjalan Kesisi Ruangan Dia Mengambil Beberapa Kain Putih Yang Ada Di Atas Tempat Tidur Beroda Melipatnya Satu Persatu Lalu Memasukkannya Ke Sebuah Lemari Kecil Yang Berada Di Sudut Ruangan Tapi Pekerjaannya Belum Selesai Dia Masih Harus Membereskan Beberapa Tempat Tidur Beroda Yang Tidak Beraturan Pak Hidayat Mendorongnya Satu Persatu Lalu Menyusunya Dengan Rapi Di Belakang Ruangan Namun Tiba-tiba Pintu Ruangan Terbuka Sebuah Tubuh Seorang Perempuan Menyembul Dari Pintu Belum Pulang Pak Tanya Wanita Itu Wanita Itu Mengenakan Seragam Putih Putih Jelas Memperlihatkan Bahwa Dia Seorang Perawat Belum Neng Ujar Pak Hidayat Dengan Nada Yang Sangat Ramah Sudah Sore Loh Pak Mending Bapak Pulang Aja Kata Wanita Itu Sambil Tersenyum Ke Arah Pak Hidayat Mungkin Sebentar Lagi Kalau Udah Ada Perintah Agar Bapak Sudah Boleh Pulang Ya Bakal Bapak Pulang Takutnya Nanti Ada Pasien Ujar Pak Hidayat Tertawa Kecil Wanita Itu Juga Ikut Tertawa Ya Sudah Ya Pak Saya Tinggal Wanita Itu Pamit Iya Neng Wanita Itu Pun Pergi Tidak Lama Setelah Wanita Itu Pergi Pak Hidayat Pun Keluar Dari Ruangan Itu Sambil Menutup Pelan Pintu Ruangan Tersebut Ada Sebuah Papan Menempel Di Pintu Ruangan Itu Sebuah Papan Yang Bertuliskan Kamar Mayat Ya Pak Hidayat Bekerja Sebagai Penjaga Kamar Mayat Dia Memang Sudah Tidak Mudah Lagi Umurnya 65 Tahun Tapi Tubuh Tuanya Masih Cukup Kuat Untuk Bekerja Daripada Hanya Diam Di rumah Dia Lebih Memilih Untuk Bekerja Pekerja Pekerja Menjadi Sarana Untuk Membantu Orang Lain Oleh Karena Itu Dia Ikhlas Menjalani Pekerjaannya Walaupun Bayarannya Tidak Seberapa Tidak Jarang Pak Hidayat Membantu Memandikan Mayat Dia Hanya Melakukan Apapun Yang Ia Bisa Karena Pada Dasarnya Dia Hanya Ingin Membantu Sesama Manusia Itu Niatnya Sore Itu Pak Hidayat Berjalan Pelan Menuju Sebuah Musola Yang Terletak Di Belakang Rumah Sakit Tidak Jauh Maghrib Beberapa Menit Kemudian Dia Sudah Sampai Di Musola Lalu Menunaikan Ibadah Solat Maghrib Bersama Beberapa Perawat Dan Tukang Parkir Setelah Selesai Beberapa Dari Perawat Dan Tukang Parkir Satu Persatu Meninggalkan Musola Tapi Pak Hidayat Belum Juga Mau Beranjat Ia Masih Ingin Berjikir Dan Mengaji Dalam Musola Lagipula Jika Seseorang Memerlukannya Mereka Akan Tahu Bahwa Dia Ada Di Musola Jadi Gampang Kalau Ada Yang Mencarinya Pak Hidayat Pun Mengaji Hingga Waktu Isya Tiba Setelah Solat Isya Pak Hidayat Baru Meninggalkan Musola Dan Kembali Ke Kantor Yang Gelap Dan Sumpek Pintu Kamar Mayat Masih Tertutup Dan Suasana Sekitarnya Pun Sangat Sepi Dia Memutuskan Untuk Duduk Duduk Di Sebuah Kursi Putih Panjang Yang Berada Di Depan Ruangan Beberapa Menit Duduk Duduk Matanya Sudah Mulai Berat Perlahan Lahan Matanya Menutup Dan Dia Pun Akhirnya Tertidur Pak Hidayat Tertidur Sekitar Satu Jam Hingga Seorang Perawat Pria Membangunkannya Pak Hidayat Bangun Pak Ujar Perawat Itu Menepuk Pundaknya Dia Pun Segera Bangun Ternyata Yang Membangunkannya Perawat Itu Tidak Sendiri Dia Bersama Dua Temannya Yang Sedang Mendorong Sebuah Tempat Tidur Beroda Dengan Sosok Tubuh Di Atasnya Sosok Tubuh Itu Ditutupi Kantong Mayat Berwarna Kuning Ini Korban Kecelakaan Pak Ujar Perawat Itu Meninggal Beberapa Jam Yang Lalu Tapi Belum Diketahui Identitasnya Polisi Sedang Menyelidiki Jadi Mayat Dititipkan Disini Sampai Mereka Bisa Menghubungi Keluarganya Tolong Masukkan Ke Kamar Mayat Dan Jaga Sampai Keluarganya Datang Ya Pak Kami Masih Harus Menangani Pasien Di UGD Ujar Perawat Itu Pak Hidayat Menganggukkan Kepala Dan Akhirnya Ketiga Perawat Itu Pergi Pak Hidayat Mendorong Tempat Tidur Itu Hingga Kedepan Pintu Kamar Mayat Membuka Pintu Lalu Memasukkannya Setelah Selesai Dia Menutup Kembali Pintu Dan Duduk Di Kursi Putih Itu Sepertinya Malam Ini Pak Hidayat Harus Lembur Karena Sangat Mengantuk Malam Itu Pak Hidayat Pergi Sebentar Ke Kantin Untuk Memesan Segelas Kopi Demi Mengusir Rasa Kantuk Juga Untuk Mengusir Udara Dingin Yang Mulai Terasa Maklum Jam Sudah Mulai Menunjukkan Pukul Pak Hidayat Berjalan Tertati-tatih Menuju Kantin Beberapa Menit Kemudian Dia Kembali Membawa Gelas Kecil Kopi Yang Masih Hangat Uap Mengepul Dari Permukaan Gelasnya Membuatnya Harus Memegang Gelas Itu Dengan Hati-hati Agar Tangannya Tidak Terbakar Namun Setelah Sampai Di depan Kamar Mayat Dia Melihat Seorang Ibu Parubaya Sedang Duduk Di Kursi Panjang Ibu Itu Mengenakan Pakaian Bermotif Kembang-kembang Dan Celana Hitam Rambut Panjangnya Dijepit Ke Atas Pak Hidayat Pelan-pelan Menghampiri Ibu Itu Ibu Itu Terlihat Sangat Sedih Air Mata Mengalir Di Pipinya Dia Pun Kaget Melihat Kedatangan Pak Hidayat Ibu Sedang Menunggui Mayat Yang Di Dalam Tanya Pak Hidayat Sambil Duduk Di Sebelah Ibu Itu Iya Pak Jawab Ibu Itu Dengan Suara Parau Ternyata Keluarga Mayat Yang Di Dalam Sudah Datang Pikir Pak Hidayat Nama Ibu Siapa Tanya Pak Hidayat Nama Saya Susanti Pak Jawab Wanita Itu Pelan Nama Saya Hidayat Saya Yang Jaga Kamar Mayat Keluarga Yang Lain Mana Bu Ibu Itu Diam Dia Menyeka Air Matanya Sambil Berkata Nanti Mereka Nyusul Pak Dari Nada Suaranya Yang Sendu Ibu Itu Terlihat Sedih Sekali Tidak Heran Si Siapa Yang Tidak Terpukul Kehilangan Anak Dalam Kecelakaan Pikir Pak Hidayat Mencoba Mengerti Ya Sudah Saya Temani Ibu Sampai Keluarga Yang Lain Datang Ujar Pak Hidayat Beberapa Menit Kemudian Suasana Sunyi Mereka Tidak Nangis Sepertinya Sangat Sedih Hingga Ia Tidak Bisa Menahannya Lagi Pak Hidayat Di Sebelahnya Hanya Diam Sambil Beberapa Kali Menyeruput Kopi Hangat Sangat Mengerti Apa Yang Bu Susanti Rasakan Beberapa Jam Berlalu Hingga Waktu Menunjukkan Pukul Satu Dini Hari Sepertinya Keadaan Bu Susanti Sudah Semakin Membaik Dia Sudah Tidak Lagi Menangis Terima Susanti Oh Sama-sama Bu Ini Memang Sudah Tugas Saya Jawab Pak Hidayat Ramah Bapak Sudah Lama Kerja Di Sini Bu Susanti Memasukkan Sapu Tangannya Ke Dompet Besar Yang Dia Bawa Sudah Bu Sekitar 15 Tahunan Ibu Yang Sabar Ya Ikhlaskan Aja Kepergian Dari Tuhan Kembali Ketuhan Pak Hidayat Baru Berani Memberikan Bela Sungkawa Terima Kasih Pak Mungkin Nanti Keluarga Yang Lain Akan Datang Kebetulan Saya Yang Dekat Sini Jadi Sudah Bisa Berada Disini Tambah Bu Susanti Oh Begitu Tidak Apa-apa Bu Suasana Rumah Sakit Semakin Lama Semakin Mencekam Tidak Ada Seorang Pundi Sana Selain Mereka Udara Dingin Pun Semakin Menusuk Disini Seram Ya Pak Bu Susanti Mulai Ketakutan Gak Apa-apa Bu Memang Begini Jam Segini Cuma Ada Suster Yang Jaga Di Bangsal Tidak Perlu Takut Ucap Pak Hidayat Setelah Pak Hidayat Mengucapkan Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Benda Jatuh Dari Dalam Kamar Mayat Mendengar Itu Darah Di Dalam Tubuh Pak Hidayat Mengalir Cepat Membuatnya Bergidik Begitu Juga Busu Santi Hal-hal Seperti Itu Gangguan Yang Bersifat Gaib Dia Pun Sudah Terbiasa Sebenarnya Tapi Dia Tetap Tidak Bisa Menahan Rasa Takut Yang Mengalir Di Tubuhnya Setiap Gangguan Itu Datang Suara Apa Itu Pak Tanya Busu Santi Ketakutan Oh Itu Biarkan Saja Bu Sudah Biasa Yang Seperti Itu Jangan Dihiraukan Pak Hidayat Mencoba Menenangkan Busu Santi Tapi Ternyata Tidak Berhasil Busu Santi Sudah Kepalang Ketakutan Saya Takut Pak Apalagi Ini Tempat Asing Busu Santi Mendekatkan Diri Kepada Pak Hidayat Mereka Ga Akan Berani Macem Macem Kok Bu Balas Pak Hidayat Tapi Busu Santi Tidak Menjawab Dia Sibuk Dengan Menyisir Seluruh Sudut Tempat Mereka Berada Dengan Matanya Raut Wajahnya Terlihat Sangat Tegang Waktu Mereka Hanya Diam Seakan Tenggelam Dalam Kesunyian Malam Beberapa Menit Kemudian Tiba-tiba Mereka Mendengar Suara Seorang Wanita Bersenandung Dari Dalam Kamar Mayat Suara Senandung Itu Diselingi Suara Tawa Cekikikan Pak Suara Apa Itu Adrenalin Busu Santi Kembali Berpacu Begitu Juga Dengan Pak Hidayat Sudah Biarkan Saja Bu Pak Hidayat Mulai Bingung Mau Mengatakan Apa Sebenarnya Dia Tahu Suara Apa Itu Itu Adalah Suara Wanita Penunggu Kamar Mayat Yang Dia Jaga Pak Hidayat Mengenal Baik Sekali Sosok Itu Karena Sosok Itu Sudah Menunjukkan Wajahnya Saat Tahun Pertama Pak Hidayat Bekerja Di Sana Konon Wanita Itu Adalah Sosok Yang Dulu Pernah Meninggal Di Rumah Sakit Ini Rumah Sakit Tempat Wujud Sosok Wanita Itu Sangat Menyeramkan Mengenakan Baju Yang Sudah Compang Camping Dan Lusuh Rambutnya Panjang Bagian Di Sekitar Matanya Hancur Konon Dulu Dia Dibunuh Menggunakan Bambu Runcing Yang Ditusukkan Kematanya Membuat Matanya Hancur Dan Berlubang Sosok Itu Senang Sekali Duduk Di Meja Tempat Memandikan Mayat Dan Dia Salah Satu Penunggu Tertua Di Kamar Mayat Tersebut Sosok Wanita Itu Memang Senang Sekali Bersenandung Dan Tertawa Cekikikan Di Tengah Malam Pak Hidayat Sudah Mendengar Itu Ribuan Kali Selama Dia Bekerja Jadinya Sudah Sedikit Terbiasa Suara Wanita Bersenandung Itu Terus Terdengar Bahkan Semakin Lama Semakin Keras Dan Menyeramkan Pak Saya Takut Ujar Bu Susanti Tenang Bu Dia Tidak Akan Berani Mencelakakan Kita Jadi Ibu Tidak Usah Takut Biarkan Saja Pak Hidayat Terus Berusaha Menenangkan Hingga Akhirnya Suara Itu Menghilang Beberapa Menit Kemudian Suasana Kembali Tenang Bu Susanti Pun Kembali Tenang Tapi Ternyata Itu Tidak Bertahan Lama Tiba-tiba Saja Bu Susanti Berteriak Pak Hidayat Kaget Bukan Main Bu Susanti Melihat Penampakan Wajah Seorang Wanita Dengan Wajah Pucat Dan Mata Yang Hancur Menyeringai Kearahnya Dari Sebuah Jendela Di Sisi Pintu Kamar Mayat Sosok Wanita Itu Mengintip Dari Selah-selah Tirai Putih Pak Hidayat Yang Menyadiri Hal Itu Dan Ikut Melihat Sosok Wanita Itu Pun Kaget Jantung Bekerja Sangat Cepat Di Dalam Dadanya Tapi Dia Mencoba Namun Tidak Demikian Halnya Dengan Bu Susanti Dia Terus Saja Histeris Pak Hidayat Yang Mencoba Menenangkannya Pun Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Sudah Tidak Tahan Akhirnya Bu Susanti Lari Dia Lari Sekencang-kencangnya Meninggalkan Pak Hidayat Yang Masih Duduk Di Kursi Itu Bu Susanti Pun Menghilang Di Gelapnya Lorong Rumah Sakit Pak Hidayat Hanya Bisa Diam Sementara Sosok Wanita Itu Pun Sudah Menghilang Pasti Bu Susanti Lari Ke Kantor Perawat Batin Pak Hidayat Dalam Hati Dia Pun Sabar Masih Menunggui Kamar Mayat Hingga Akhirnya Azan Subuh Berkumandang Dia Pun Menyempatkan Diri Menunaikan Serat Subuh Sekembalinya Dari Musola Ternyata Sudah Ramai Ada Beberapa Orang Mengerubungi Kamar Mayat Setidaknya Ada Lima Orang Berpakaian Bebas Dan Dua Orang Polisi Pak Hidayat Menghampiri Mereka Ketika Pak Hidayat Sampai Ternyata Seorang Perawat Keluar Dari Kamar Mayat Ini Dia Pak Hidayat Dicarain Dari Tadi Pak Habis Solat Tanya Perawat Itu Pak Hidayat Menganggu Ini Keluarga Dari Jenazah Yang Tadi Saya Titipkan Polisi Sudah Berhasil Mengidentifikasi Jenazah Tiba-tiba Seorang Wanita Muda Dan Pria Muda Sudah Keluar Dari Kamar Mayat Wanita Itu Terlihat Sangat Sedih Dia Terus Saja Menangis Dan Pria Di Sebelahnya Terus Saja Memeluk Sepertinya Mereka Pasangan Suami Istri Pak Bowo Ini Pak Hidayat Petugas Kamar Mayat Yang Menunggui Almarhumah Perawat Itu Mengenalkan Pak Hidayat Kepada Pria Itu Saya Mewakili Keluarga Istri Saya Berterima Kasih Bapak Sudah Mau Menjaga Jenazah Ibu Dari Istri Saya Pak Bowo Menjabat Tangan Pak Hidayat Pak Hidayat Kebingungan Loh Ini Jenazah Ibu Dari Istri Bapak Bukannya Jenazah Seorang Anak Muda Tanya Pak Hidayat Bukan Pak Ini Jenazah Ibu Mertua Saya Beliau Mengalami Kecelakaan Ketika Dalam Perjalanan Ke Rumah Istri Saya Pak Hidayat Semakin Terkejut Bukannya Bu Susanti Itu Ibu Dari Jenazah Yang Di Dalam Kalau Saya Boleh Tahu Siapa Nama Dari Ibu Mertua Anda Tanya Pak Hidayat Namanya Susanti Ayuning Sih Pak Seketika Seluruh Persendian Pak Hidayat Lemas Semalam Suntuk Dia Menjaga Jenazah Itu Bersama Seorang Ibu Bernama Susanti Pak Hidayat Masih Belum Begitu Percaya Namun Saat Dia Melihat Langsung Jenazah Ternyata Memang Benar Wanita Parubaya Yang Sudah Meninggal Itu Adalah Ibu Susanti Yang Bersamanya Tadi Malam Dia Menunggui Jenazah Ibu Susanti Bersama Ibu Susanti Sendiri Pak Hidayat Bergidik Hebat Dia Sama Sekali Tidak Percaya Dengan Apa Yang Baru Saja Dia Alami Bagaimana Bisa Akhirnya Jenazah Ibu Susanti Dibawa Pulang Setelah Selesai Dimandikan Bersamaan Dengan Matahari Yang Mulai Meninggi Pak Hidayat Hanya Melihat Dari Kejauhan Di Dalam Hatinya Dia Masih Kebingungan Dia Juga Sedikit Ngeri Dia Duduk Bersama Arwah Semalam Suntuk Mungkin Malam Itu Ibu Susanti Juga Sedang Menunggu Kedatangan Anaknya Dia Juga Ketakutan Berada Dalam Kamar Mayat Yang Gelap Dan Pengap Itu Sendirian Belum Lagi Para Penghuni Kamar Mayat Yang Sama Sekali Asing Baginya Oleh Karena Itu Dia Keluar Dan Minta Ditemani Pak Hidayat Jauh Di Dalam Hatinya Dia Juga Sedih Harus Meninggalkan Keluarga Dan Memang Hanya Dipisahkan Oleh Sebuah Kain Tipis Kain Tipis Yang Selalu Menjaga Pertunjukan Agar Berjalan Dengan Baik Kain Tipis Itu Memberikan Batasan Pada Jiwa-jiwa Yang Masih Berada Di Atas Panggung Pertunjukan Dan Yang Ada Di Belakang Layar Hingga Kehidupan Berjalan Seimbang Dan Peran Dimainkan Dengan Entah Baik Buruk Sedang Senang Tamak Maupun Munafik Sampai Suatu Hari Satu Persatu Waktu Untuk Setiap Individu Memerankan Perannya Sudah Habis Mau Tidak Mau Mereka Harus Menanggalkan Peran Mereka Untuk Beralih Ke Belakang Layar Berdiri Di Balik Tirai Tipis Bernama Kematian Dan Mereka Hanya Bisa Memperhatikan Di Balik Tirai Tersebut Hidup Hanya Tentang Meninggalkan Dan Ditinggalkan Tentang Bagaimana Kita Memerankan Peran Kita Sebagai Manusia Dengan Baik Sebelum Waktu Kita Habis Sejauh Apapun Kita Melangkah Sepintar Apapun Kita Menghindar Atau Sehebat Apapun Kita Di Dunia Kita Akan Terbaring Di Tanah Sendirian Itu Dia Cerita Yang Dialami Oleh Pak Hidayat Yang Sekaligus Mengingatkan Kita Akan Kematian Yang Datang Tak Diduga Duga Dalam Keadaan Siap Ataupun Tidak Siap Harus Sudah Bersiap Siap Kita Lanjut Ke Cerita Selanjutnya Untuk Cerita Yang Terakhir Ini Ada Dua Cerita Yang Pertama Ada Cerita Dari Fanya Yang Dipindah Ke Toilet Masjid Ketika Tidur Dan Cerita Yang Kedua Ada Cerita Meninggalnya Operator Ekskavator Dengan Misterius Ketika Membuka Lahan Transmigrasi Di Kalimantan Langsung Saja Menuju Ke Ceritanya Teman Teman Ada Pagerangan Ceritanya Mulai Dari Sini Halo Nama Kufanya Aku Mau Cerita Tentang Kejadian Di Tanggal 28 Juli Tahun 2021 Sebenarnya Ini Adalah Salah Satu Kebodohan Terbesarku Dan Tidak Akan Bisa Aku Lupa Sampai Kapanpun Awal Ceritanya Karena Aku Dan Delapan Temanku Penasaran Tentang Kebenaran Urban Legend Di Suatu Pemakaman Yang Ada Di Desa Tempat Tinggal Kami Jadi Masyarakat Desa Kami Percaya Jika Ada Seorang Gadis Yang Hari Lahirnya Dan Hari Meninggalnya Sama Maka Di Malam Hari Setelah Ia Dimakamkan Akan Ada Penyambutan Yang Meriah Oleh Penghuni Makam Nah Kebetulan Di Tanggal 28 Itu Ada Yang Meninggal Dunia Seorang Anak Perempuan Kelas 3 SMP Hari Lahir Dan Hari Meninggalnya Sama Yaitu Di Hari Senin Pagi Prosesi Pemakamannya Pun Selesai Hari Itu Juga Sebelum Asar Dimulai Dan Sudah Beres Menjelang Maghrib Singkat Cerita Waktu Itu Kira Kira Habis Maghrib Aku Sedang Rebah Di Kasur Tiba Tiba Ada Notif Pesan Di Grup W Aku Salah Satu Temanku Mengajak Untuk Uji Nyali Di Makam Itu Sekalian Membuktikan Urban Legend Yang Beredar Apakah Benar Atau Hanya Mitos Saja Karena Kurasa Bakalan Seru Aku Pun Ikut Dan Akhirnya Jam Sembilan Malam Kami Berkumpul Di Masjid Sesuai Dengan Yang Dijanjikan Karena Untuk Makamnya Sendiri Lokasnya Ada Di Belakang Masjid Yang Dibatasi Hanya Oleh Pagar Beton Setinggi 1 Meter Setengah Setelah Semuanya Berkumpul Kami Pun Mulai Berjalan Ke Gerbang Makam Tersebut Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Duduk Di Sekitar Gerbang Kami Menunggu Sampai Sekitar Jam Pengertian Penyambutan Penghuni Baru Itu Entah Karena Hanya Mitos Atau Karena Jumlah Kami Yang Terlalu Banyak Sehingga Kami Tidak Takut Walaupun Sedang Berada Di Kuburan Namun Tiba-tiba Saja Salah Satu Temanku Yang Bernama Egy Nyeletuk Apa Kita Kebanyakan Ya Kesininya Jadi Setannya Takut Sama Kita Katanya Udah Mending Balik Aja Yuk Gak Ada Apaan Kok Malah Grimis Kata Salah Satu Temanku Yang Bernama Ridwan Iya Paling Urban Ajin Itu Cuman Mitos Kata Temanku Yang Bernama Zaki Jadi Kami Tidak Merasakan Adanya Jin Di Makam Itu Dan Sampai Pada Akhirnya Turun Hujan Deras Kami Pun Akhirnya Pulang Ke Rumah Masing Sesampainya Di Rumah Aku Langsung Membersihkan Diri Agar Tidak Membawa Masuk Tanah Kuburan Kedalam Rumah Tentu Saja Aku Juga Berganti Pakaian Selain Karena Habis Dari Makam Pakaian Ku Juga Basah Karena Hujan Masuk Ke Kamar Aku Meletakkan HP Dan Mencoba Untuk Langsung Tidur Aku Pun Tidak Ingat Kapan Tepatnya Aku Tidur Yang Ku Ingat Tiba Tiba Aku Sadar Dan Sudah Berada Di Tempat Yang Gelap Namun Masih Ada Sedikit Cahaya Yang Masuk Melalui Ventilasi Tempat Itu Memiliki Lantai Yang Kering Serta Aku Mencium Aroma Whipple Ini Jelas Bukan Kamarku Karena Aku Tidak Pernah Tidur Dengan Lampu Yang Dimatikan Serta Jelas Aku Tidak Berada Di Atas Kasur Yang Nyaman Jujur Saat Itu Aku Tidak Takut Melainkan Lebih Kebingung Dan Heran Dengan Tenang Saklar Lampu Dan Akhirnya Aku Berhasil Menyalakan Lampu Aku Mencoba Melihat Tempat Dimana Diriku Berada Ternyata Waktu Itu Aku Berada Di Toilet Masjid Saat Itu Masih Tidak Ada Yang Aneh Seperti Ada Suara Suara Atau Penampakan Yang Anehnya Adalah Kenapa Tiba-tiba Aku Bisa Tidur Di Toilet Masjid Aku Pun Segera Pulang Mandi Lagi Ganti Baju Dan Tidur Lagi Saat Itu Aku Tidak Perduli Dengan Apa Yang Terjadi Tapi Yang Kuingat Saat Aku Berada Di Antara Kondisi Tidur Dan Tidak Tidur Itu Aku Mendengar Suara Seperti Ada Yang Mengobrol Bukan Hanya Dua Atau Tiga Orang Tapi Banyak Sekali Seperti Sedang Ada Perkumpulan Keluarga Ada Suara Anak Kecil Yang Berlarian Ibu Ibu Yang Bercerita Pria Dewasa Yang Tertawa Lepas Serta Aku Juga Mendengar Adanya Suara Logam Yang Dipukul Setelah Suara Suara Itu Aku Mulai Merasa Ada Angin Yang Menyentuh Leherku Diikuti Dengan Punggungku Yang Merasakan Dingin Seperti Di Tempat Yang Basah Kali Ini Bukan Aroma Wipol Yang Aku Cium Jelas Ini Aroma Harum Bunga Melati Jadi Aku Pun Membuka Mata Untuk Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ketika Mataku Terbuka Ada Dua Pemandangan Yang Aku Lihat Terangnya Lampu Hias Di Atasku Dan Wajah Pria Hancur Berdarah Dengan Kunci Putih Di Kapalanya Sangat Dekat Di Sebelah Kiri Wajah Aku Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Benar Benar Tidak Punya Tenaga Tidak Dapat Saat Itu Aku Sampai Tidak Terpikirkan Untuk Berdoa Atau Sekedar Membaca Ayat Kursi Namun Ketakutanku Itu Tidak Lama Karena Aku Terbangun Ketika Mendengar Suara Alarm HP Yang Selalu Aktif Pada Jam 7 Pagi Aku Terbangun Dan Aku Bersyukur Hanya Mimpi Aku Melihat Lampu Dan Pelafon Putih Di Kamarku Masih Dalam Keadaan Sama Seperti Biasanya Namun Ketenanganku Itu Juga Tidak Lama Karena Bajuku Basah Berlumpur Dan Gulingku Berubah Menjadi Sebuah Nisan Milik Sesepu Desa Lengkap Dengan Nama Tanggal Lahir Dan Tanggal Kematiannya Saat Ini Tepatnya Saat Aku Bercerita Pengalamanku Ini Aku Sedang Terbaring Di kamar Di Kasurku Yang Nyaman Namun Aku Tidak Betah Dengan Kenyamanan Kasurku Karena Sudah Seminggu Semenjak Aku Terbangun Oleh Alarmku Aku Tidak Dapat Berdiri Dan Harus Menghabiskan Seminggu Bahkan Beberapa Hari Kedepan Aku Hanya Bisa Terbaring Di Kasurku Kata Dokter Yang Dipanggil Orang Tuaku Aku Tidak Sakit Sedangkan Kata Pak Ustadz Aku Tidak Dapat Bangun Karena Penyebab Jin Yang Dipicu Karena Kesalahanku Saat Ditanya Pak Ustadz Apa Yang Mungkin Berkaitan Dengan Hal Ini Satu Satunya Kesalahanku Yang Menyebabkanku Menjadi Seperti Ini Adalah Karena Begon Aku Pipis Di Kuburan Malam Itu Jadi Sebelum Hujan Deras Itu Turun Aku Pipis Dalam Area Makam Tepatnya Saat Aku Menyiram Debu Di Pagar Tembok Makam Jadi Malam Itu Aku Tiga Kali Dipindahkan Oleh Jin Pertama Dipindahkan Ke Toilet Masjid Kemudian Dipindahkan Ke Makam Dan Entah Kapan Aku Dipindahkan Kembali Ke Kamarku Karena Saat Dimakam Langit Masih Gelap Jadi Buat Teman-teman Ada Pelajaran Di Balik Ini Semua Seperti Yang Aku Alami Jangan Buang Air Kecil Sembarang Tempat Entah Itu Di Pinggir Jalan Entah Itu Di Makam Atau Dimanapun Karena Kita Tidak Tahu Kedepannya Atau Mungkin Penghuni Yang Ada Di Sekitar Situ Akan Marah Karena Ketidak Sopanan Kita Kencing Sembarangan Jadi Itulah Pengalaman Hororku Yang Terjadi Pada Tahun 2021 Semoga Bisa Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Hari Itu Kami Pindah Dari Kalimantan Selatan Menuju Kalimantan Tengah Bukan Tanpa Alasan Kami Pindah Karena Orang Tua Saya Yang Memborong Pembukaan Lahan Sekaligus Jadi Pemborong Untuk Rumah Rumah Yang Akan Diridikan Untuk Dijidikan Lahan Satu Juta Hektar Pada Zaman Orde Baru Sekitar Tahun 1996 Ketika Dalam Perjalanan Menuju Kalimantan Tengah Saya Yang Saat Itu Masih Terbilang Sangat Mudah Membayangkan Kalau Kami Nantinya Akan Tinggal Di Perkotaan Yang Ramai Setelah Cukup Lama Dalam Perjalanan Pada Akhirnya Kami Pun Sampai Di Lokasi Yang Kami Tuju Yaitu Sebuah Transmigrasi Yang Berada Di Daerah Dadahub Kalimantan Tengah Saya Yang Saat Dalam Perjalanan Tadi Menghayalkan Kalau Kami Akan Sampai Di Sebuah Kota Yang Ramai Semua Hayalan Dan Impian Itu Pun Langsung Sirna Ketika Saya Melihat Pemandangan Yang Sangat Sunyi Sepi Atau Lebih Tepatnya Di Tengah Tengah Hutan Yang Baru Saja Diratakan Oleh Alat Ekskavator Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Abah Bilang Kalau Kami Akan Tinggal Di Sana Sampai Semuanya Selesai Jujur Saja Karena Pada Saat Itu Masih Dalam Proses Pembukaan Lahan Jadi Tempatnya Sungguh Sangat Sepi Rumah Pun Hanya Ada Beberapa Dan Jarak Dari Satu Rumah Ke Rumah Yang Lainnya Terkesan Lumayan Jauh Sekitar 50 Meter Dan Waktu Itu Yang Tinggal Di Sana Hanya Sekitar Lima Kepala Keluarga Saja Di Antaranya Termasuk Kami Yang Terdiri Dari Abah Uma Dan Saya Di Sana Tidak Ada Listrik Penerangan Yang Kami Pakai Pun Tidak Ada Pilihan Lain Selain Menggunakan Lampu Tembok Yang Remang Remang Tersebut Pada Malam Pertama Kami Berada Di Sana Cuaca Kala Itu Terasa Sungguh Sangat Dingin Kami Yang Kala Itu Sehabis Makan Malam Pun Memilih Untuk Bersantai Dan Duduk Di Teras Depan Rumah Untuk Sekedar Melihat Keadaan Sekitar Pada Saat Malam Hari Tidak Berselang Lama Saat Kami Duduk Di Kami Mata Tersebut Berada Di Antara Pohon Besar Yang Sudah Kering Dan Lapuk Ibu Pun Menegurnya Dan Memberitahu Apa Yang Dilihat Beliau Kala Itu Tuh Lihat Ada Mata Jin Mari Kita Baca Ayat Untuk Mengusirnya Kami Pun Melihat Kearah Yang Ditunjukkan Oleh Ibu Yang Anehnya Pada Saat Itu Tidak Ada Rasa Takut Sedikit Pun Pada Diri Kami Malahan Abah Atau Ayahku Bilang Kalau Itu Mungkin Hanya Sebuah Penyambutan Atau Perkenalan Dari Mereka Yang Sudah Lama Tinggal Di Sana Walau Demikian Dari Mulut Ibuku Pun Terdengar Membaca Ayat Untuk Mengusir Makhluk Tersebut Yang Anehnya Walau Bolak Balik Membaca Ayat Makhluk Itu Tidak Juga Kunjung Hilang Mungkin Memang Benar Kalau Makhluk Itu Tidak Mengganggu Dan Hanya Ingin Kenalan Kata Ibu Hari Demi Hari Kami Lalui Hingga Tidak Terasa Sudah Satu Bulan Kami Di Sana Dan Kami Sadar Betul Makhluk Yang Menyerupai Mata Berwarna Biru Itu Hanya Akan Muncul Ketika Malam Jumat Saja Sementara Di Malam Malam Lain Makhluk Itu Tidak Pernah Keluar Kami Sering Melihat Hal Yang Aneh Aneh Di Sana Termasuk Melihat Sebuah Api Yang Berbentuk Obor Namun Api Tersebut Berjalan Sangat Cepat Dari Arah Kejauhan Mungkin Bagi Suku Jawa Makhluk Itu Yang Biasa Disebut Dengan Banas Pati Terlepas Benar Tidaknya Tebakan Saya Namun Yang Pasti Kami Menyebutnya Sebagai Hantu Suluh Atau Hantu Yang Suka Memakan Haliling Dan Kalimbuai Atau Keongsawah Menurut Bahasa Indonesianya Di Suatu Pagi Yang Bertapatan Dengan Hari Jumat Kala Itu Sebuah Alat Ekskavator Sedang Bekerja Alat Tersebut Bekerja Untuk Sebuah Proyek Perlanjutan Sungai Atau Memanjangi Sungai Tabukan Yang Tentunya Untuk Keperluan Transmigrasi Namun Yang Anehnya Alat Tersebut Bekerja Semalaman Tanpa Berhenti Padahal Operatornya Sudah Diingatkan Kalau Kerja Jangan Sampai Lewat Dari Jam 5 Sore Apalagi Menuju Malam Jumat Dan Di Pagi Itu Pun Suara Alat Ekskavator Masih Terdengar Jelas Dari Lokasi Kerjanya Hingga Sampai Rumah Kami Namun Kala Itu Masih Tidak Kami Hero Karena Menganggap Itu Adalah Hal Yang Lumrah Atau Biasa Untuk Pembukaan Lahan Disalah Suara Alat Ekskavator Dari Kejauhan Di Pagi Itu Pun Kami Hendak Melakukan Aktivitas Seperti Biasa Dan Sebelum Itu Terlebih Dahulu Kami Sekeluarga Memilih Untuk Bersantai Di Teras Depan Rumah Di Saat Kami Sedang Bersantai Tiba Tiba Terdengar Suara Seseorang Yang Sedang Menyapa Ayahku Dari Arah Yang Lumayan Dekat Sebut Saja Namanya Paman Nanang Beliau Ingin Menegur Alat Yang Tidak Kunjung Berhenti Setelah Bekerja Semalaman Paman Nanang Pun Berlaru Menuju Alat Berat Tersebut Hingga Kurang Lebih Sekitar 30 Menit Beliau Pun Kembali Datang Dengan Berteriak Ketakutan Tolong Tolong Bantu Panggil Semua Orang Untuk Mengevakuasi Operator Alat Teriak Nanang Yang Dikala Itu Terlihat Sangat Shock Yang Seakan Akan Baru Saja Melihat Sebuah Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Setelah Teriakan Dari Nanang Yang Memecah Suasana Pagi Yang Sangat Sunyi Itu Semua Bapak Bapak Pun Akhirnya Berkumpul Dan Mendatangi Alat Ekskavator Yang Masih Terlihat Bekerja Pagi Itu Sesampainya Mereka Di Sana Semua Orang Pun Kembali Dikejutkan Dengan Hanya Bisa Dilihat Warga Dari Jarak Yang Tidak Terlalu Dekat Takutnya Jika Berada Lebih Dekat Alat Itu Bisa Saja Akan Mengarah Ke Arah Mereka Nantinya Sang Operator Alat Tersebut Terlihat Sudah Dalam Keadaan Kaku Dan Tidak Bernyawa Alias Tewas Di Kursi Kendali Dengan Kedua Mata Yang Tertusuk Oleh Cikang Atau Dahan Kayu Yang Menembus Dari Kaca Depan Ekskavator Cikang Tersebut Menusuk Kedua Belah Mata Sang Operator Hingga Tembus Ke Bagian Belakang Kepala Menurut Semua Yang Hadir Pada Saat Itu Anehnya Walau Sang Operator Tewas Namun Alat Tersebut Masih Bekerja Dan Berjalan Tanpa Henti Hanya Saja Dengan Hasil Yang Sangat Kacau Atau Tidak Karuan Tidak Diketahui Persis Pukul Berapa Kiranya Sang Operator Tersebut Meninggal Dunia Namun Yang Pasti Darah Dari Kedua Matanya Sudah Mulai Kental Dan Mengering Warga Yang Berada Disana Pun Langsung Mulai Berasumsi Kalau Operator Yang Malang Itu Diperkirakan Meninggal Pada Saat Malam Hari Disela Saat Beberapa Orang Warga Yang Masih Takjub Dan Memperhatikan Alat Ekskavator Yang Bekerja Dan Berjalan Sendiri Itu Tiba Tiba Seorang Bapak Bapak Yang Kebetulan Beliau Sudah Tinggal Cukup Lama Di Tempat Itu Mengatakan Tempo Hari Saya Sudah Bilang Pada Operator Itu Perihal Larangan Dan Pantangan Yang Jangan Sampai Dilanggar Saat Bekerja Di Hutan Ini Saat Bekerja Pun Kalau Bisa Jangan Lupa Bilang Permisi Dan Jangan Sampai Melakukan Karena Disini Saya Rasa Sangat Angker Dan Bahaya Dulu Saja Saat Pembukaan Lahan Pertama Juga Ada Yang Meninggal Muntah Darah Karena Nekat Menebang Pohon Besar Yang Saya Rasa Saat Menebang Pohon Itu Dia Tidak Melakukan Permisi Hari Itu Juga Masuk Pada Waktu Senja Hari Setelah Menebang Pohon Besar Itu Dia Terlihat Baik-baik Saja Dan Tidak Ada Gangguan Kepadanya Namun Saat Di Malam Hari Dia Muntah Muntah Darah Sehingga Membuatnya Sampai Meregang Nyawa Jadi Perlu Diingat Untuk Yang Hadir Disini Pada Saat Ini Jadikan Peristiwa Ini Sekaligus Untuk Menjadi Sebuah Pembelajaran Untuk Kita Semua Kita Disini Tamu Dan Sudah Selayaknya Bertingkah Sebagai Tamu Jangan Sesekali Menantang Apalagi Wajib Menghormati Mereka Dari Bangsa Jin Yang Telah Lama Dan Lebih Dulu Dari Kita Mendiami Tempat Ini Jadi Tidak Ada Salahnya Bilang Permisi Saat Menebang Pohon Atau Saat Melakukan Aktivitas Pekerjaan Tidak Berapa Lama Setelah Bapak Bapak Itu Berbicara Tiba Tiba Saja Alat Ekskavator Itu pun Mati Atau Berhenti Dan Saat Itu Pula Warga Mulai Mengevakuasi Jasad Korban Tersebut Untuk Dibawa Pulang Ke Rumahnya Yang Ada Di Kota Dengan Menggunakan Kapal Klotok Masih Dari Tempat Yang Sama Paman Nanang Yang Berprofesi Sebagai Tukang Censho Atau Sinso Atau Lebih Tepatnya Sebagai Penebang Pohon Menempati Sebuah Rumah Sementara Yang Paling Ujung Dari Arah Kiri Istri Pak Nanang Kebetulan Suka Memasak Kue Yang Biasanya Para Warga Termasuk Kami Sangat Suka Membeli Kue Yang Bernama Untuk Yang Dimasak Oleh Istri Pak Nanang Kue Untuk Itu Sangatlah Enak Dan Lezat Mungkin Karena Tidak Ada Jajan Lain Di Tengah Hutan Seperti Ini Maka Kue Itu Terasa Sangat Lezat Pada Suatu Malam Tetangga Kami Yang Kebetulan Tinggal Pohon Kering Yang Ada Di Depan Rumah Kami Katanya Ada Beberapa Kue Atau Wadah Yang Hilang Secara Misterius Hal Itu Pun Berulang Hingga Beberapa Kali Tidak Lupa Juga Beliau Mencek Kantong Kresek Yang Ternyata Tidak Ada Yang Bolong Jadi Hilang Kemana Kue Kue Tersebut Pak Nanang Pun Curhat Pada Abah Tentang Kue Yang Hilang Secara Misterius Sininang Yang Artinya Kurang Lebih Seperti Permisi Namun Dari Segi Ini Kita Istilahnya Permisi Sambil Membawa Makanan Setelah Diberitahu Akan Hal Itu Tetangga Kami Itu Pun Penasaran Dan Saat Malamnya Beliau Pun Lagi-lagi Membeli Kue Dari Bini Amang Dan Pada Saat Itu Dia Membeli 6 Buah Wadah Atau Kue Ketika Mau Lewat Di Depan Pohon Kering Itu Dia Pun Melakukan Batawaran Dan Alhamdulillah Saat Sampai Rumah Kue Tersebut Tidak Berkurang Walau Satu Biji Pun Baiklah Itu Dia Cerita-cerita Horor Yang Dapat Kita Sajikan Untuk Malam Ini Dalam Segmen Radio Horor Indonesia Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Mengirimkan Ceritanya Ke Ada Begerangan Dan Yang Ingin Cerita Pengalamannya Dibacakan Disini Bisa Dikirim Ke Email Kami Ada Pagerangan 20 At Gimel Dotcom Sebelum Kita Akhiri Radio Horor Malam Ini Kita Sapa Dulu Teman-teman Yang Sudah Menuliskan Komentar Di Episode RHI FM Minggu Lalu Kali Ini Ada Aji Windiarti Yang Ada Di Purwokerto Kemudian Ada Alfie Kusaini Dari Sindang Sari Majenang Ada Ande-Ande Lumut Di Lampung Lalu Ada Bak Yani Esmaryani Di Sidoarjo Kemudian Eka Nurhandayani Yang Saat ini Ada Di Taiwan Sasmi Dari Banjar Negara Mardibae Yang Ada Di Cirebon Kemudian Wawan Setiawan Dari Bintaro Juga Teman-teman Lain Yang Belum Disebutkan Nama Dan Asalnya Semoga Saya Selalu Dan Terima Kasih Sudah Selalu Eksis Baiklah Kita Tutup Sekarang Episode Kali Ini Jumpa Lagi Di RHI FM Malam Jumat Depan Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Telah Menyimak Saya Tambah Pamit Selamat Beristirahat Yang Sudah Tidur Semoga Bermimpi Indah Yang Masih Like Tuliskan Komen Lagi Tunjukkan Eksistensi Kalian Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih telah menonton!